Baik, shalom. Hari ini kita akan melanjutkan kotbah kita dengan tema sedekah. Dan ini adalah bagian yang ketiga setelah bagian ini sudah saya sampaikan dua kali. Mari kita melihat teks Matthew 6, 1-4. Matthew 6, 1-4. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara-saudara, saya dalam bagian pertama tema ini sudah membahas satu hal yakni pemberian sedekah di kalangan orang Yahudi. Dimana orang Yahudi sangat-sangat menekankan pemberian sedekah dan itu adalah sebuah kewajiban dihadapan Allah. Dan dalam bagian yang kedua, saya membahas soal ajaran Yesus terkait dengan pemberian sedekah. Setelah kita melihat praktek pemberian sedekah di kalangan orang Yahudi, lalu Yesus juga bicara soal pemberian sedekah ini dan Yesus membicarakan beberapa hal tentang pemberian sedekah. Yang pertama adalah sedekah itu tidak boleh diberikan dengan cara atau dengan tujuan pamer. Sedekah tidak boleh diberikan dengan cara atau tujuan pamer. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat yang kedua, Matius pasal 6. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Nah itu sudah kita bahas. Dan sekarang itu baru poin A-nya dari bagian yang kedua. Sekarang kita mau melihat ajaran Yesus yang kedua terkait dengan pemberian sedekah dan ini menjadi poin B dari bagian dua yang besar. Yakni ada upah yang menyertai pemberian sedekah. Ada upah yang menyertai pemberian sedekah. Itu ditunjukkan dengan dalam teks yang kita baca itu muncul kata-kata upah di sana. Coba perhatikan di dalam Matius 6 ayat 1 ada kata-kata beroleh upah. Lalu ayat yang kedua itu ada kata-kata mendapat upahnya. Lalu ayat yang keempat akan membalasnya kepadamu. Jadi beroleh upah, mendapatkan upah, membalasnya kepadamu itu menunjukkan bahwa memang dibalik pemberian sedekah itu Tuhan menyediakan upah atau ada upah bagi orang-orang yang memberikan sedekah. Nah saudara-saudara, kalau kita memperhatikan teks kita ini maka yang mendapatkan di sini Tuhan Yesus membahas satu jenis kelompok yakni yang berbuat sedekah atau kewajiban agama itu hanya untuk tujuan pamer. Misalnya pada waktu ngomong soal berdoa, mereka senang berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya dipuji orang atau waktu bicara soal puasa, mereka mengubah mimik wajah mereka sedemikian rupa supaya orang tahu mereka lagi puasa. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat oleh orang. Maka sama halnya dengan bersedekah juga. Ada orang-orang yang bersedekah itu dengan tujuan memamerkan kebaikan hatinya, memamerkan perbuatan baiknya dengan tujuan untuk dipuji orang. Lalu Tuhan Yesus mengajar supaya kalau kamu janganlah melakukan pemberian sedekah dengan tujuan untuk dipuji orang atau dengan tujuan pamer. Berarti sebenarnya di sini ada dua kelompok orang. Pertama, yang melakukan sedekah dengan tujuan pamer. Dan yang kedua, yang memang melakukan dengan tulus tanpa tujuan pamer. Nah, untuk dua kelompok ini tetap sama-sama dapat upahnya. Nah, kita mau melihat satu persatu. Pertama, bagi mereka yang bersedekah dengan tujuan pamer. Nah, untuk mereka yang bersedekah dengan tujuan pamer, mereka juga dapat upah. Itu di dalam ayat yang kedua. Sedekah yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi orang munafik yang memberikan sedekah supaya dipuji orang, itu pun dapat upah. Tapi meskipun dikatakan mereka mendapat upah, ada dua hal yang patut dicatat di sini. Yaitu yang pertama, upah mereka sebenarnya tidak datang dari Tuhan. Perhatikan ayat satu. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari bapamu yang di surga. Kamu tidak mendapatkan upah dari bapamu di surga. Jadi orang yang bersedekah atau berbuat baik dengan tujuan pamer, memang dapat upah. Tapi upahnya tidak datang dari Tuhan. Lalu upahnya dari mana? Perhatikan ayat dua. Sedekah yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau tadi upah tidak dari Tuhan, tapi sekarang perhatikan mereka sudah. Berarti upahnya pada waktu mereka memberi sedekah atau berbuat baik dengan tujuan dipuji orang, mereka sudah mendapat upah. Jadi ada dua hal yang dicatat dari orang-orang seperti ini. Pertama, upahnya bukan dari Tuhan, tapi upahnya sudah diterima. Nah, jika mereka tidak dapat upah dari Tuhan, lalu upahnya dapat dari siapa? Upahnya dapat dari mereka yang telah memuji orang-orang itu. Jadi kalau saya mau berbuat baik, saya sengaja memamerkan itu di hadapan saudara-saudara, maka begitu saudara mulai puji saya, weh Esra hebat, wah Esra luar biasa, orang baik hati, orang murah hati. Kalau saya lakukan dengan tujuan itu, maka saya sudah mendapatkan upah. Upahnya dari mana? Dari saudara-saudara. Upahnya dalam bentuk apa? Ya puji-pujian saudara. Atau kekaguman saudara, atau rasa respek saudara terhadap saya. Saya sudah mendapatkan upahnya. Coba perhatikan ayat 2. Supaya mereka dibuji orang, aku berkata kepadamu mereka sudah mendapat upahnya. Nah, perlu saya jelaskan di sini, kata mendapat. Mereka sudah mendapat. Kata mendapat ini, itu bahasa Yunaninya adalah apekoisin. Apekoisin, kata dasarnya apeko. Apekoisin. Nah, saudara melihat di dalam Matthew 6 ayat 2, ini teks Yunaninya yang saya berikan warna merah. Saudara lihat di situ, bisa dibaca apekoisin atau apeko. Nah, apekoisin atau apeko ini, ini sebenarnya istilah perdagangan. Istilah perdagangan dan artinya sudah menerima sepenuhnya atau sudah lunas. Ini bukan semacam uang muka yang nanti akan menyusul yang lain, tidak. Ini adalah sudah menerima sepenuhnya, sudah menerima semuanya. Saya kasih perbandingan dengan Filipi pasal 4 ayat 18. Coba saudara lihat di sana. Kini aku telah menerima semua. Menerima semua, coba lihat teks Yunaninya. Kata Yunani yang dipakai di situ, apeko. Sama. Berarti apeko atau apekoisin itu artinya sudah terima, tapi sudah terima semua. Sudah terima lunas. Kalau saya berhutang kepada saudara 1 juta, lalu saya pergi ke rumah saya, pergi ke rumah saudara bawa 700 ribu, saya serahkan. Saudara sudah menerima dari saya, tapi belum menerima semua karena masih ada 300 ribu. Tapi apekoisin atau apeko itu menerima semuanya lunas dan tidak ada sisanya lagi. Itu apekoisin. Nah itulah sebabnya dalam versi New American Standard Bible itu ada kata-kata reward in full. Pahala mereka sepenuhnya. Atau NIV juga sama, reward in full. Mereka telah menerima pahala mereka sepenuhnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau seseorang melakukan perbuatan baik, kalau orang bersedekah dengan tujuan supaya dapat respek orang, tujuannya dipuji orang, tujuannya untuk bisa menerima penghormatan dari orang, maka orang-orang akan memuji dia, orang-orang akan respek kepada dia, orang-orang akan salut kepada dia, dan itulah upahnya dan upah seluruhnya. Nah artinya apa? Besok tidak ada upah untuk itu lagi. Tahun depan tidak ada upah untuk itu lagi. Sepuluh tahun ke depan tidak ada lagi. Bahkan dalam pengadilan terakhir juga tidak ada upah itu lagi. Dengan kata lain, kamu sudah terima upahmu seluruhnya, maka dari Tuhan tidak ada lagi. Itu maksudnya. Perhatikan dalam Wycliffe Bible Commentary. Penggunaan istilah ini secara komersil menunjukkan pembayaran lunas dengan panda terima. Perbuatan kebenaran untuk pamer telah langsung mendapatkan pembayaran lunas ala tidak menambahkan apa-apa. Tuhan tidak tambah apa-apa lagi karena sudah lunas. Albert Barnes, mereka mendapat upahnya. Artinya mereka mendapatkan tepuk tangan yang mereka cari. Dan tujuannya untuk dapat pujian. Maka begitu saya berbuat baik, saya dapat tepuk tangan yang saya cari. Reputasi sebagai orang dermawan, dan karena tepuk tangan ini adalah satu-satunya yang mereka inginkan, tentu saja tidak ada imbalan lebih lanjut yang harus dicari atau diperoleh. Tidak ada imbalan lagi. Gil, dia yang memuliakan apapun yang dilakukan oleh diri sendiri, dia telah mengambil atau menerima pahalanya, oleh karena itu imbalan apapun dari Tuhan tidak akan mereka dapatkan. Maka imbalannya hanya sudah dan di sini selesai. Seperti kata Cambridge, mereka mendapat. Mereka benar-benar mendapatkan secara penuh upah mereka itu sekarang di bumi ini. Dan tidak ada upah selanjutnya. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa orang kalau melakukan perbuatan baik dengan harapan, sedikit saja ada harapan dipuji orang, diakui orang, disalut oleh orang, kamu terima upahnya. Dan dari Tuhan kamu tidak dapat apa-apa lagi. Satu hal yang perlu kita ingat adalah kita berbeda dari binatang. Binatang dicipta tidak ada sifat kekal. Makanya ada babi yang babi itu ada. Begitu jadi CI, dia tidak ada lagi. Right, selesai. Musnah. Anjing itu ada. Begitu jadi RW, dia tidak ada lagi. Tapi, saudara itu ada. Dibunuh dan dimutilasi pun, ya, saudara, walaupun tubuh ini hancur, tapi jiwa itu tetap ada. Karena manusia diberikan kekekalan oleh Tuhan. Dalam penghutbah 3 ayat 11, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Maka kita itu adalah makhluk yang kekal. Jiwa kita kekal. Itu berarti bahwa karena kita kekal, karena babi tidak kekal, babi hidup di sini dan selesai di sini. Karena anjing tidak kekal, anjing hidup di sini dan selesai di sini. Tapi manusia kekal, maka kita hidup di sini, kita mati di sini, tapi segala sesuatu belum selesai. Ingat cerita orang kaya dan Lazarus? Kalau dibikin sinetron bagus, dua episode. Episode pertama, di dunia ini orangnya kaya raya, Lazarusnya miskin melarat, matilah orang miskin itu, mati juga Lazarus. Tapi cerita belum selesai, masih lanjut. Bahkan cerita setelah mati, lebih panjang dari cerita waktu hidup. Maka hidup tidak berakhir. Di dunia ini ada hidup yang akan datang. Kalau ada hidup yang akan datang, maka seharusnya kita tidak hanya berpikir di sini, tapi kita juga berpikir nanti bagaimana. Kita tidak hanya berpikir selama kita hidup di dunia ini, tapi setelah kita mati tidak selesai, lalu bagaimana hidup kita nanti. Pertama-tama mungkin perlu dipikirkan adalah, waktu saya di dunia ini, saya hidup, kalau saya mati, saya pergi kemana? Surga atau neraka? Itu mesti dipikirkan. Orang bijak itu tidak hanya hidup di sini, menjalani hidupnya, dan selesai mau kemana urusan nanti. Tidak. Orang bijak hidup di sini, tapi dia berpikir ke arah depan. Itu mau kemana dan seperti apa di depan? Itu bijak. Mungkin saudara sudah pernah dengar yang saya ceritakan, ada dua pulau yang berdampingan. Satu pulau ini ada orang, tapi satu pulau ini hanya isi binatang buah saja semua. Lalu satu hari, satu pelaut terdampar di pulau yang ada orang. Setelah dia ada di sana, dia tanya siapa pemimpin di sini, siapa raja di sini, lalu orang-orang bilang, tidak ada yang berani jadi raja. Kenapa tidak ada berani raja? Soalnya di sini undang-undang aneh. Undang-undangnya, siapapun bisa jadi raja, tapi hanya masa jabatan tujuh tahun. Setelah lengser tujuh tahun, dia harus pindah ke pulau yang sebelah, di mana hanya isi binatang buah saja. Jadi ada orang yang senang-senang jadi raja tujuh tahun, setelah masa pemerintahan selesai, pindah di sebelah dan dimakan binatang buah, sampai orang semua takut, tidak ada yang mau jadi raja. Lalu mereka tawar pelaut ini, lu mau jadi raja? Dia bilang, betul pikir-pikir dulu ya. Besok orang tanya dia lagi, lu mau jadi raja? Dia tanya, kalau betul jadi raja, betul tanya dulu, betul perintah apa saja semua ikut? Iya, tidak ada yang melawan? Tidak ada. Mutlak, mutlak, tapi lu ingat, tujuh tahun kemudian lu pindah sebelah. Oke, dia setuju. Maka dia terima, dinobatkan sebagai raja. Begitu sebagai raja, perintah pertama, kirim tentara semua, bunuh itu binatang buah semua di sebelah. Kedua, perintah kedua adalah, bangun sebuah istana di sana, yang lebih hebat dari istana ini, lebih bagus, lebih indah dari istana di sini. Dan menjelang akhir masa tujuh tahun, dia bilang, kirim pegawai-pegawai terbaik, semua pindah ke sana. Dan sesuai undang-undang, dia lengser, lalu dengan nyaman, pindah di sebelah, aman semua. Ini orang bijak. Kenapa? Hidup tujuh tahun di sini, pikir tujuh setelah tujuh tahun bagaimana? Tapi orang yang bodoh adalah, menjalani hidup tujuh tahun di sini, tidak pusing menikmati semuanya, tidak bisa persiapkan setelah tujuh tahun. Dia bagaimana? Maka orang Kristen atau manusia, memang harus bijak. Hidup di sini, kalau kita tahu hidup di sini sementara, maka kita harus pastikan, setelah mati kita kemana? Dan disinilah orang perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Disinilah orang perlu terima Yesus sebagai juruselamat, karena tanpa Yesus sebagai juruselamat, dia pasti menuju neraka. Tapi dengan terima Yesus sebagai juruselamat, dia pasti menuju surga. Tapi waktu dia menuju surga, misalnya kan orang mati kan tidak bawa apa-apa pun di dunia ini. Punya rumah, punya istana megah, tapi mati kan tidak bawa apa-apa. Punya tabungan sebanyak apapun, mati juga tidak bawa apa-apa. Ku tinggal semua pada akhirnya. Tinggalkan semua bukan? Coba cari di Google itu. Ada orang yang saking cinta motor Harley-nya. Waktu dia mati, dia minta supaya dia dikuburkan. Di Harley-nya yang sudah masuk kota kaca, sehingga dia di-style seperti ini. Kaca mata hitam, jaket hitam, dan turun seperti itu ke liang lahat. Dia mau pergi mana? Selesai semua, tidak bawa apa-apa. Kalau tidak bawa apa-apa, itu berarti bahwa, misalnya kalau kita masuk surga ya, begitu mendarat di surga, lu ada apa di sana? Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang. Di Matius 6, 19-20, Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Ini bukan berarti tidak boleh cari uang di sini. Artinya ada ya. Tapi ada 20. Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kamu percaya Yesus, kamu akan masuk di surga, tapi ada harta di surga. Ada harta di surga, dan harta di surga tidak seperti harta di bumi. Kalau begitu, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu pasti mati, kamu pasti masuk surga. Tapi kamu ada harta di sana atau tidak? Lalu bagaimana harta kita di sana disediakan? Disitulah harta kita di sana disediakan, melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Selamat di dunia. Berbuat baik bukan untuk surga. Surga itu adalah hadiah cuma-cuma dari Allah. Tapi pada waktu kamu sudah percaya Yesus dan kamu selamat, belum mati. Masih ada umur panjang. Masih ada umur panjang. Kesempatan kamu berbuat baik, kesempatan kamu bersedekah, perbuatan baikmu dan sedekahmu, itu dihitung sebagai upah. Dan, coba bayangkan, kalau kamu banyak berbuat baik, atau dengan kata lain, setelah kamu percaya Yesus, 10 tahun kemudian mati. Tapi 10 tahun itu kamu berbuat baik. Selama kamu percaya Yesus, sampai mati ada 10 tahun. 10 tahun itu kamu berbuat baik banyak. Tapi kamu berbuat baik dengan motivasi salah. Supaya dipuji orang, supaya diakui orang, supaya disalut, direspek oleh orang. Maka, selama 10 tahun sisa hidupmu, orang memuji kamu, orang salut pada kamu, orang respek pada kamu, dan itulah upahmu seluruhnya di dunia. selesai, lunas. Jadi, waktu kamu mendarat di surga, ada harta apa di sana? Kamu masuk surga dalam keadaan miskin melarat. Karena tidak ada harta apa-apa di sana. Alkitab bicara bahwa di surga nanti kita dapat rumah. 2 Korintus 5 ayat 1, saya baca dalam terjemahan lama. Karena kami mengetahui bahwa, jika kema tempat kediaman kami di bumi ini dirobohkan, kema itu hidup kita mati. Kalau kema dibongkarnya mati. Kami beroleh sebuah rumah daripada Allah. Suatu tempat kediaman dan seterusnya. Kami mendapatkan sebuah rumah dari Allah. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Sebab kami tahu bahwa kalau rumah yakni tubuh yang kita diambil di dunia ini dibongkar, Allah menyediakan bagi kita sebuah rumah di surga. Di surga dapat rumah. Bahkan mungkin kalau kaya di surga, karena harta di surga banyak bisa jadi dapat istana. Sebuah istana tersedia bagiku. Itu kalau saudara banyak berbuat baik dan dapat upah. Maka dari rumah bisa jadi istana. Tapi kalau saudara upahmu sudah selesai di dunia ini karena motivasi yang salah dalam berbuat baik. Maka pinjam kata-kata Pak Budi Asali, jangan-jangan waktu kau tiba di surga, kau tinggal di tenda. saking miskinnya. Tapi ada orang bilang, tidak apa-apa biar di tenda juga yang penting masuk. Waktu saya omong begini mungkin pikiran itu ada di dalam pikiran saudara. Biarpun miskin melara juga yang penting masuk daripada di neraka. Tapi saudara coba pikir ini ya. Waktu saudara percaya Yesus kan ada roh kudus masuk. Kalau ada roh kudus masuk, namanya juga roh kudus. Dia pasti melakukan pengudusan sehingga kamu akhirnya memunculkan buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Itu keluar. Maka sejak kamu percaya Yesus, keluar perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik. Itulah menentukan upah. Tapi bayangkan kalau kamu sampai miskin melarat di surga, tidak ada satu upah pun. Tolong pikirkan, bagaimana roh kudus kerja dalam kamu, tapi kamu tidak dapat satu upah pun. Jangan-jangan roh kudus memang tidak kerja. Kenapa roh kudus tidak kerja? Jangan-jangan roh kudus tidak ada di dalam. Kalau roh kudus tidak ada di dalam, jangan-jangan kamu Kristen KTP saja. Kalau kamu Kristen sejati, seharusnya biar sedikit pun ada kan? Kecuali, ya saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mati. Nah memang kamu mendarat di surga, tapi tidak ada upah apa-apa. Karena begitu percaya Yesus masuk surga, saudara tidak sempat berbuat baik. Bahkan pengjahat di samping Yesus pun, yang hari itu, Yesus janji dia, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, itu pun masih sempat berbuat baik. Sedikit. Apa? Waktu temannya menghujat, dia masih tegur. Jangan, kita sudah selayaknya dihukum, tapi dia tidak berbuat satu salah pun yang sempat dan dengan hukuman mati. Dia masih tegur orang bersalah, itu kan berbuat baik. Jadi kalau ada upah bagi dia, itu upahnya sedikit. Dia berbahagia sebagai orang pertama yang masuk surga setelah Yesus mati. Tapi dia mati dengan upah yang sangat-sangat minim. Kalau saudara sudah percaya Yesus dan ada umur panjang, sebenarnya ada kesempatan untuk berbanyak upah. Tapi, kalau orang berbuat sedekah dengan tujuan supaya dipuji orang, pujian datang dan selesai upahmu. Sampai di situ saja upahmu. Dan kamu tidak dapat pembalasan apa-apa dari Tuhan yang di surga. itu adalah orang yang berbuat sedekah dengan tujuan pamer. Sekarang mari kita lihat yang kedua. Bagi orang yang bersedekah dengan tulus tanpa tujuan pamer. Yang pamer dan tidak tulus saja ada upah. Biarpun, bukan dari Tuhan dan di sini. apalagi yang tujuannya tulus tidak pamer. Pasti dapat upah. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya bagimu, kepadamu. Akan membalas kepadamu, pasti kamu dapat upah. Tapi saudara, terkait dengan upah yang dilakukan oleh orang yang tulus itu, saya beri catatan. Pertama, upah ini bisa diterima di dunia ini. Kalau saudara berbuat baik kepada orang lain, saudara perhatikan orang miskin, saudara bantu orang susah, saudara pasti akan dapat upah. Upah itu bisa diterima di dunia ini. Dari mana kita tahu itu dari ayat-ayat yang berbicara tentang apa yang diterima oleh orang-orang yang berbuat baik dan tulus, apa yang mereka terima lebih relevan diterapkan di bumi daripada di surga. Contoh, kisah para rasul 20 ayat 35, dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam versi King James itu more blessed. Adalah lebih diberkati orang memberi daripada menerima. Berarti orang memberi diberkati. Diberkati di bumi atau di surga? Lebih cocok di bumi kan? Ya. Maka ada kebahagiaan di dunia ini. Amsal 14 ayat 21 Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menerita. Dalam versi contemporary English version God bless. Tuhan Allah memberkati. Jadi kalau ini orang memperhatikan orang yang menerita Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati dia di surga atau di bumi? Ya di bumi ini sepanjang dia ada di bumi Tuhan memberkati dia. Maka berkatnya di bumi. Amsal 11 24 25 Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Kaya di mana? Di bumi. Ya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelempahan. Kelempahan di mana? Di bumi. Siapa memberi minum dia sendiri akan diberi minum. Diberi minum di mana? Di bumi. Amsal 28 27 Siapa memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan. Tidak kekurangan di mana? Ya di bumi ini. Maka upah-upah ini itu ada di bumi. Sekarang ulangan 15 Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Menggenggam tangan itu artinya begini tidak mau buka sama sekali. Kenapa? Kalau ada buka berarti ada doi. Maka dia tutup rapat-rapat. Ya. Tetapi engkau harus membuka tanganmu lebar-lebar baginya. Hati-hatilah supaya jangan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa padanya. Maka dia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itu Tuhan alamu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan segala usahamu. Tuhan memberkati engkau dalam pekerjaan dan usaha. Itu di surga, itu di bumi. Di bumi. Ya. Di bumi. Lalu satu ayat lagi. 2 Korintus 9 7-8 Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati. Jangan karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala suatu malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kamu berkecukupan. Di mana? Di surga? Tidak. Di bumi ini. Maka semua ini menunjukkan bahwa memang bagi orang yang perhatikan orang susah, yang beramal, yang bersedekah, yang berbuat baik bagi orang, akan dapat upahnya, upahnya bisa di bumi ini. Albert Barnes bilang begini, dalam banyak kasus, sedekah yang diberikan pada orang miskin dipinjamkan kepada Tuhan. Menurut Amsal 1917. Dan akan dibayar kembali dalam kehidupan ini. Jarang atau mungkin tidak pernah ditemukan bahwa orang yang memberi kepada orang miskin pernah menerita karenanya dalam keadaan duniawinya. Maksudnya, kamu jarang atau bahkan tidak ada orang yang dengan tulus hati berikan orang miskin lalu sampai mati belarat. Tidak bisa makan. Tidak bisa. kalau sampai ada seperti itu mungkin karena kamu memberi kepada orang miskin dari hasil korupsi. Itu bisa. Atau dari penghasilan yang tidak halal. Kamu bantu-bantu orang miskin, kamu bisa tetap dihukum. Tapi kalau itu penghasilanmu yang jujur, yang halal, kamu berikan kepada orang miskin dengan hati yang tulus tidak mengharapkan apa-apa, mustahil kamu mati. kekurangan karena miskin. Tidak ada. Memang disitu dalam ayat-ayat tadi Tuhan nyanyi berlimpah. Tapi konsep perjanjian lama tentang berlimpah sudah berubah dalam perjanjian baru. Makanya Tuhan Yesus bilang, berikanlah makanan secukupnya. Paulus bilang, asal ada makan, minum, cukuplah. Ibadah itu bagus kalau disertai dengan rasa cukup atau rasa puas. maka tidak mungkin kalau saudara sungguh-sungguh memberi bagi orang miskin, saudara akan mati kalau parah. Tidak mungkin itu terjadi. Jadi, ada berkatnya dan pahalanya di dunia ini. Tapi, waktu kamu memberi dengan tulus, kamu sudah dapat berkat di dunia ini kan? Tuhan sudah kasih berkat di dunia ini. Tapi ini belum pembayaran yang penuh. Ini beda dengan yang suka pamer. Yang suka pamer dapat upahnya dari manusia dan sudah penuh. Tidak ada lagi yang lain. Tapi bagi yang tulus menolong orang, tulus berbuat baik, dapat upahnya dari Tuhan di dunia ini, tapi belum selesai. Masih ada kelanjutannya dengan kata lain, upah-upah atau pahala-pahala yang Tuhan berikan kepada kamu di dunia ini itu uang muka. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa memang ada upah yang Alkitab bicarakan, tapi upahnya bukan di sini. Tadi saya lihat tunjukkan ayat-ayat upahnya di dunia ini. Tapi ada upah yang diterima tidak di dunia ini. Kalau saudara lihat di Matius pasal 25 waktu pengadilan terakhir Tuhan kumpulkan kambing-kambing dan domba-domba lalu Tuhan bilang kepada domba-domba waktu aku lapar yang kau beri aku makan. Waktu aku haus kau beri aku minum. Waktu aku telanjang kau beri aku pakaian. Waktu aku terpenjala kamu mengunjungi aku dan sebagainya. Ya, maka mereka bilang kapan Tuhan apa yang kau lakukan pada orang-orang yang hina kamu melakukannya untuk aku. Tapi itu konteksnya apa? Waktu anak manusia datang bersemayam dalam tahtanya dia akan mengadili semua manusia yang kiri kambing yang kanan domba. Itu akhir jaman. Berarti upah itu ada di akhir jaman. Pada waktu pengadilan terakhir kita orang percaya juga berdiri dalam pengadilan terakhir. Tapi bukan untuk surga neraka. Surga neraka sudah dipastikan saat kita percaya Yesus. Tapi pembayaran upah-upah kita itu terjadi di akhir jaman. Makanya waktu kitab wahyu menggambarkan Tuhan Yesus datang kedua kali digambarkan dia datang dengan bawa upah. Wahyu 22 ayat 12 Sesungguhnya aku datang segera aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Ini aku datang segera berarti di akhir jaman. Berarti ada upah di akhir jaman. Makanya upah di akhir jaman dinikmati di mana? Di surga. Makanya ada sejumlah ayat yang ngomongin upah hubungannya dengan surga. Matius 5 12 Berbahagialah bersuka citalah bergembiralah karena upahmu besar di surga. Lukas 6 ayat 23 Bersuka citalah dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Berarti ada upah di surga. Nah kalau saya katakan tadi bahwa bagi yang tulus berbuat baik Tuhan kasih upah di dunia ini tapi belum penuh. Maka dengan kata lain masih ada upah lain yang menanti kita. Ini dapat dikatakan bahwa yang sekarang ini kita cuma terima uang muka. Atau kita sedang menikmati cicipan dari upah yang sesungguhnya yang menanti kita di surga. Kalau orang melakukan perbuatan baik untuk pamer dia dapat upah dari manusia dan selesai ap pe kousin lunas disini. Tapi kalau kamu lakukan perbuatan baik dengan tulus kamu bisa terima berkat di dunia ini tapi itu uang muka. Kapan pelunasannya waktu kamu berdiri di tahta pengadilan Tuhan nanti. Semua perbuatan baikmu di dunia ini akan mendatangkan upah. Tapi ini juga bisa berarti lain. Ini bisa berarti bahwa waktu kamu berbuat baik di dunia ini kamu tidak dapat upah apa-apa disini. Itu memungkinkan. Dan upahmu baru dibayar 100% waktu nanti. Jadi dua kasus. Misalnya Tovel sama Dimas sama-sama berbuat baik. Dengan hati tulus lalu Tuhan memberkati contoh misalnya akan dapat upah dari Tuhan misalnya 10 miliar. contoh. 10 miliar maka Dimas telah mendapatkan 3 miliar di bumi ini. Tapi itu baru uang muka. yang 7 miliar diterima waktu pengadilan terakhir di surga. Tovel juga berbuat baik. Tapi beda dengan Dimas yang dapat 3M. Dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Kalau untuk kasus ini maka dia akan menerima di pengadilan terakhir terima full di sana. Jadi tidak pakai uang muka langsung pembayaran lunas pada waktu pengadilan terakhir. Albert Bars bilang jika upah tidak diberikan dalam kehidupan ini itu pasti akan diberikan dalam kehidupan yang akan datang. Nah tapi bagaimana kalau nanti ternyata tidak ada pembayaran di sana? Tidak mungkin. Karena yang janji itu adalah Allah. Dan Allah berjanji semua perbuatan baik kita semua amal saleh kita semua sedekah kita itu tidak mungkin kehilangan. Upahnya Matius 10 ayat 42 Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena dia muridku aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak akan kehilangan upah daripadanya. tidak hilang jadi kalau tidak diterima sekarang pasti terima nanti tidak akan hilang. Ansel 19 ayat 17 dalam terjemahan lama barang siapa yang mengasihani orang miskin dia itu memberi pinjam kepada Tuhan maka Tuhan pun membalas kebajikannya. Itu sama dengan kasih pinjam jadi bantu orang miskin itu sama dengan bikin Tuhan berhutang kepada saudara. Tuhan pasti bayar. kalau manusia utang dia bisa lalai tapi Tuhan yang utang tidak mungkin lalai tidak mungkin lupa ada satu ayat yang menarik dalam kita penghutbah penghutbah 11 ayat 1 lemparkanlah rotimu ke air maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Suruh lemparkan roti ke air apa artinya? Tentang ini saya baca beberapa penafsiran ada yang menafsir begini lempar roti ke air itu kelihatan yang dimaksudkan adalah air sungai. Jadi kalau sungai mengalir disini saya berdiri disini saya lempar roti waktu saya lempar roti ini kan sungai kan harus dibawah saya tidak mungkin sungai di atas saya maka ini lempar ke bawah saya punya roti makanan saya lempar ke bawah itu berarti saya buang ke tempat yang lebih rendah yang lebih rendah di bawah saya itu adalah orang-orang yang lebih miskin lebih sengsara lebih susah jadi roti saya buang ke bawah itu artinya saya beri kepada orang-orang yang di bawah saya level ekonominya maka orang-orang susah sengsara saya lempar roti saya ke sana engkau akan dapat kembali tapi ada penafsiran yang kedua bilang begini lemparkanlah roti mu ke sungai sungai ini tempat basah kalau itu tempat basah dia pasti menghasilkan kalau sekarang pejabat-pejabat supaya bisa korupsi dia duduk dia punya kedudukan yang bagus dulu itu namanya tempat basah kalau dia menjadi kepala bagian urusan keuangan itu tempat basah tapi kalau dia hanya satpam di pos saja itu tempat kering yang tidak memungkinkan untuk korupsi nah disini lemparkanlah rutimu ke air berikan pada orang miskin itu tempat basah untuk mendatangkan upah jadi kalau kau punya uang banyak kau kasih habis di tempat judi itu tempat kering kalau kau punya uang banyak lalu kau habiskan di mal itu tempat kering kalau kau punya uang banyak kau cek mabok dari pagi sampai malam itu tempat kering tapi kalau kau punya uang dan kau bagi orang miskin di sana orang sengsara di sana orang sakit di sana orang mau mati kelaparan di sana kau bagi itu sama dengan kau lempar di tempat basah dan kalau semacam benih dilempar di tempat basah tidak mungkin dia tidak tumbuh dia pasti tumbuh dan hasilnya lebih banyak walaupun lama tapi penafsiran ketiga bilang begini ini air sungai waktu lu lempar lu punya roti ke situ itu roti tidak tinggal tetap di situ di bawah air hilang jadi waktu kau bantu orang miskin waktu kau bantu orang susah itu sama seperti segera raib lu tidak bisa lihat roti itu lagi lu kasih bantuan ke orang setelah itu hilang lenyap lu tidak tahu apa lagi apa yang terjadi dengan itu tapi biarpun demikian itu akan kembali membawa hasil bagimu lama setelah itu lama setelah itu manapun penafsiran yang benar itu artinya bahwa melempar roti ke sungai itu pasti mendatangkan hasil tapi hasilnya dikatakan lama setelah itu maka kita menabur tidak langsung menuai sekarang bisa lama sekali baru menuai dan yang paling lama adalah menuai di akhir zaman nanti saat Tuhan datang membawa upah kepada setiap orang yang berbuat baik perhatikan kata-kata Henry upah kita atas perbuatan baik sangat pasti meskipun engkau melemparnya ke air dan roti itu tampak hilang berarti Henry ambil penafsiran ketiga tadi namun engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu seperti petani mendapatkan benihnya kembali dalam panen yang berlimpah dan pedagang mendapatkan usaha kembali dalam keberuntungan yang banyak roti itu tidak hilang tapi dipersiapkan dengan baik dan disimpan dengan baik roti itu akan mendatangkan kembalian yang penuh berupa pemberian-pemberian penyelenggaraan Allah pada saat ini di bumi dan anugrah-anugrah serta penghiburan-penghiburan rohnya dan keuntungan utamanya pun pasti tersimpan di sorga sebab hal itu diserahkan pada Tuhan tidak ada orang memberi dengan tulus lalu kehilangan berkatnya kehilangan pahala tidak ada walaupun lama baru dikembalikan bisa diterima di dunia ini penuhnya di akhir zaman tapi bisa terima penuhnya di akhir zaman tapi yang pasti manapun kedua-duanya tidak kehilangan upahnya ingat setiap kali kamu memberi secara tersembunyi orang tidak tahu tapi tidak mungkin Tuhan tidak tahu kan Cornelius seorang non-Yahudi rajin bersedekah mungkin orang tidak tahu tapi coba perhatikan kisah 10 3 dan 4 dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya Cornelius dia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata ada apa Tuhan jawab malaikat itu semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah Allah mengingat engkau semua sedekahmu naik dan Allah ingat kau berikan pada orang miskin disitu tapi itu sampai ke Allah dan Allah ingat tidak pernah sia-sia kamu bersedekah dari semua ini jelas bahwa bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik dan sedekah dengan tulus tanpa tujuan bamer ada upah bagi mereka walaupun mereka melakukan di tempat tersembunyi bapak yang tersembunyi melihat dari tempat sembunyi akan membalasnya ayat 4 tadi sedekahmu diberikan dengan tersembunyi maka bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu John Gill bilang bapakmu yang melihat yang tersembunyi yang melihat semua tindakan rahasia mengetahui sumber rahasia tindakan itu akan memberimu upah secara terbuka pada hari perhitungan yang besar pengadilan terakhir sekarang kamu beri sembunyi sembunyi orang lain tidak tahu tapi waktu pemberian upah itu kamu akan diberikan upah di hadapan semua manusia dan semua malaikat pada pengadilan terakhir disitulah kebaikan hatimu itu nampak bagi semua sekarang itu rahasia ketika semua hal rahasia disingkapkan dan setiap orang baik memuji Tuhan Wycliffe mereka yang senang memberi sumbangan secara diam-diam akan memperoleh upah sendiri bukan dengan pujian manusia namun Bapak surgawi nah kalau memang memberi secara tulus tanpa pamer dapat upah bisa di bumi bisa di surga maka maka ini harusnya mendorong kita untuk berbuat baik bersedekah tapi ada catatan disini walaupun ada janji pahala upah jangan pernah berbuat baik untuk upah jangan pernah berbuat baik untuk upah coba saudara ikut pikiran ini kalau saya beri pada orang miskin nanti saya dapat pahala saya beri dengan tulus saya pasti dapat pahala di dunia ini dan di dunia yang akan datang kalau begitu marilah saya berbuat baik kepada orang miskin supaya saya dapat upah disini dan nanti itu namanya kau memanfaatkan orang miskin dan memanfaatkan Tuhan untuk dapat upah maka tujuan mau upah itu salah itu sama dengan orang-orang sekarang yang khotbah kalau kau beri persembahan Tuhan akan ganti berlipat-lipat kali ganda jadi kalau kau kasih satu juta Tuhan balas kau sepuluh juta Tuhan kasih sepuluh juta Tuhan kasih sudah seratus juta makanya orang berlomba-lomba memberi banyak kan karena semakin banyak memberi semakin banyak diberi jadi dia memberi supaya dia diberi itu namanya bisnis dengan Tuhan tidak sekalipun ada upah kita melakukan perbuatan baik bukan untuk upah tapi karena kita mengasihi Tuhan dan sesama kita lihat sesama sengsara kita melakukannya karena kasih tapi karena Tuhan yang memerintahkan saya mengasihi Tuhan yang memerintahkan saya lakukan demi Tuhan Tuhan Yesus bilang Yohanes 14 ayat 15 jikalau kamu mengasihi aku kamu menuruti seluruh perintahku 1 Yohanes 3 ayat 17 barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menerita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu bagaimana kasih Allah tetap di dalam dirinya kamu bisa melakukan perbuatan baik kalau kamu punya kasih karena itu sebenarnya dalam memberi bukan seberapa banyak yang kau beri tapi seberapa banyak kasih atau cinta yang menyertai pemberian itu kamu bisa kasih kan pada waktu polisi tilang kamu di poyok jalan kau kasih polisi 100 ribu kan tapi saya tanya waktu kau kasih polisi 100 ribu itu karena kau cinta polisi itu kau kasih bisa sambil maki-maki kan itu berarti bahwa saudara bisa memberi jumlah sejumlah uang yang besar untuk polisi tapi tidak disertai dengan kasih malah kebencian kedongkolan tapi memberi secara benar secara Kristen itu bukan urusan berapa banyak uang yang kau beri tapi berapa banyak kasih dan cinta yang menyertai pemberian itu maka dasar pemberian kita itu harus cinta kasih kepada Tuhan yang memberi perintah dan kepada sesama yang adalah saudara-saudara seiman karena itu jangan memberi untuk dapat upah jangan bersedekah untuk dapat upah jangan berbuat baik untuk dapat upah saya kutip kata-kata Pak Budi Asali upah atau pahala itu sesuatu yang aneh kalau kita melakukan sesuatu yang baik dengan tujuan mendapatkan upah atau pahala kita justru tidak mendapat upah atau pahala tapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik tanpa tujuan mendapatkan upah atau pahala kita justru mendapatkannya ini benar sekali di satu sisi kita harus sadar kalau saya memberi tidak boleh untuk dapat upah saya memberi karena saya cinta Tuhan dan cinta sesama tapi ingat juga di sisi yang lain bahwa sekalipun kamu melakukan itu tidak dengan tujuan dapat upah Tuhan masih kasih bonus lagi ya Tuhan menghargai setiap perbuatan baik kita dia mengingat setiap sedekah kita yang naik ke hadapannya Leon Morris bilang begini di satu pihak kita perlu memastikan bahwa kita tidak melayani Allah karena kita mau mendapatkan sesuatu daripadanya tapi di lain pihak kita jangan sampai melangkah ke ekstrim lain dan menganggap Allah tidak memperhatikan apa yang kita lakukan atau jika memperhatikan sekalipun dia tidak akan berbuat apa-apa Allah mencatat dan merespon apa yang anak-anaknya lakukan kalau begitu mari lakukan karena cinta Tuhan dan cinta sesama tapi ingat jugalah bahwa untuk ketulusan hatimu ada pahala yang menanti di dunia ini maupun di dunia yang akan datang kotba ini tentang sedekah dan ini harus mendorong kita untuk terus berbuat baik kepada orang terus menolong orang-orang susah memang sekarang ada banyak orang yang pura-pura susah ada banyak orang yang pura-pura miskin ada banyak orang yang mau memanfaatkan kebaikan hati kita itu bisa tapi kita perlu bijak ya mana yang perlu kita tolong dan mana yang tidak perlu ditolong karena memanfaatkan kebaikan kita padahal tidak susah itu butuh kebijaksanaan kita tapi Tuhan sendiri bilang orang-orang miskin selalu ada padamu berarti ada yang betul-betul miskin betul-betul susah betul-betul sengsara betul-betul perlu dibantu maka kalau kita mengasihi sesama mengasihi Tuhan lakukan sambil mengingat Tuhan mengingat setiap sedekah kita saya menutup kotba saya dengan mengutip kata-kata dari Basil Santo Basil the Great dia bilang begini roti yang tidak kamu makan adalah roti orang lapar konteks kita makanan yang tidak kamu makan yang sisa di kulkas itu yang tidak kamu makan itu itu punya orang lapar jangan biarkan sampai rusak atau basi ikan yang ada di kulkas itu jangan biarkan sampai melek ya itu miliknya orang lapar ya buah-buah yang sampai busuk di kulkas itu yang tidak kamu makan itu itu milik orang lapar jangan biarkan di situ pakaian yang tidak kamu pakai yang tergantung dilemari pakaian Anda adalah pakaian orang telanjang yang sudah tidak pakai lagi waktu saya baca sampai sini saya agak tersinggung karena dilemari saya banyak baju tapi itu bukan karena saya kikir dan tidak mau kasih tapi karena saya masih punya pengharapan yang tigur bahwa satu hari nanti badan akan turun kembali tapi mungkin beberapa perlu diberikan kepada orang telanjang sepatu yang tidak kamu pakai itu adalah sepatu orang yang bertelanjang kaki berapa banyak sepatu di rumah yang nganggur saya hitung-hitung saya juga banyak juga ya berapa banyak sepatu yang nganggur itu milik orang-orang bertelanjang kaki uang yang anda simpan adalah uang orang miskin sebenarnya tidak butuh juga ya tapi dia tetap saja ada di rekening sampai dia beranak pinak di situ ya nah itu adalah bagian orang miskin amal yang tidak kamu lakukan adalah kesaliman yang kamu lakukan amal yang tidak kamu lakukan adalah kesaliman yang kamu lakukan atau saya balik saya rubah sedikit kebaikan yang tidak kamu lakukan adalah kejahatan yang kamu lakukan selamat bersedekah kiranya sedekah kita sekalian tulus di hadapan Allah dan Allah mengingat semua sedekah kita Tuhan Yesus memberkati kita amin mari kita tundukkan kepala sejenak kita dan memeriksa hati kita apabila ada perbuatan baik yang dilakukan secara tidak tulus apabila ada perbuatan baik yang dilakukan dengan motivasi pamet sedikit saja ada keinginan untuk dipuji diakui direspek disalut oleh orang lain kamu mendapatkan upahnya sepenuhnya disini lakukan perbuatan baik ini kumpulkan hartamu di surga tapi lakukan itu dengan kurus hati tidak perlu mencanangkannya mengumumkannya mempublishnya apa yang diperbuat tangan kananmu jangan diketahui tangan kirimu hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersebut bapamu yang melihat yang tersebut akan membalasnya jangan kejar upah itu upah itu tidak akan lari kemana-mana tapi kejarlah kasih kejarlah kasih kepada sesama kejarlah kasih kepada Tuhan tanyakan pada hatimu waktu yang kau memberi seberapa banyak cinta yang menyertai pemberian terima kasih Tuhan untuk firman kami bersyukur untuk tiga kali pembahasan tentang sedekah biar melengkapkan supaya menjadi orang Kristen yang penuh kasih yang memperhatikan orang-orang susah orang-orang miskin orang-orang sengsara di sekitar kami tapi melakukannya dengan tulus tidak mengejar pujian manusia tidak mengejar pahala tapi semata-mata karena kasih kepada sesama dan kepada Tuhan terima kasih untuk firman tolong kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami tiap hari dalam nama Yesus kami berdoa amin Terima kasih